Di bawah ini mungkin, karena sudah praktek. Jadi, nanti saya akan jelaskan Hadoop dan Spark. Tapi karena Hadoop dan Spark ini cukup luas, cakupannya, saya hanya memilih dua saja yang mungkin lebih relevan, yaitu adalah MapReduce dan Machine Learning Library-nya. Ini ada satu, ada dua, itu kelebihan. MLip-nya dari Spark. Dan yang terakhir, saya coba akan tunjukkan atau demo sedikit atau menunjukkan bagaimana caranya belajar menggunakan Hadoop dan Spark untuk Big Data Analytic. Itu kurang lebih materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Nah, mungkin ini tidak asing lagi ya buat kita untuk bisa menjelaskan kenapa harus belajar Big Data. Seperti itu ya. Jadi, saya buat hiperbolanya. Data is eating the world. Now data is eating the world. Jadi, kalau kita lihat dari hasil surveinya ini, pada tahun 2025, itu pertumbuhan jumlah data itu sangat-sangat eksplosif. Jadinya kalau kita lihat pada tahun 2025 itu sebentar lagi kan ya. Jadi, empat tahun lagi. Itu katanya pertumbuhan jumlah datanya sudah mencapai 163 triliun gigabyte atau zeta byte. Luar biasa. Sangat eksponensial sekali pertumbuhan datanya itu. Ini bisa menjadi ancaman, bisa menjadi peluang. Kita lihat dulu peluangnya nanti. Jadi, peluangnya itu apa? Tentunya kita belajar peluang dari kondisi yang ada itu. Oke. Jadi, ini sudah bisa kita pahami lah ya kenapa kita sekarang dibanjiri oleh data. Nah, ini kita masuk ke lebih spesifik lagi. Kenapa kita butuh big data analitik gitu kan. Ini mungkin kalau nanti apa namanya, teman-teman yang sudah mulai berkecimpung di dalam data science, itu pastinya sudah pernah mempelajari kan teknik-teknik melakukan data analitik gitu kan. Mulai dari deskriptik, kemudian ada lagi predictive gitu kan. Yang sampai pada akhirnya itu preskriptik. Nah, itu fundamental dari data analitik. Tapi sekarang kita kenapa harus big data gitu kan. Nah, dengan alasan yang tadi, maka tentunya analisis kita akan menjadi semakin kompleks. Jadi, more complex analytics ya. Machine learning yang akan kita gunakan, itu tentunya harus bekerja pada data yang cukup-cukup besar sekali. Pengalaman saya waktu di KAIA ya di Bandung, itu harus melakukan query data atau ETL, itu setiap prosesnya itu sampai dengan puluhan gigabyte dalam proses ini, dalam proses query-nya gitu kan ya. Dan itu kalau tidak menggunakan teknik big data analytics itu, ya enggak akan selesai-selesai menghasilkan query-nya aja gitu ya. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian more interactive. Jadi, sekarang orang sudah ingin mendapatkan informasi secara interaktif gitu kan, dari sisi query-nya. Jadi, data di feeding dari mana-mana gitu kan, bisa langsung diolah gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu juga ada more real time stream processing. Jadi, perlu data yang up to date, yang cepat. Seperti itu. Jadi, ya kurang lebih itulah alasan karena kita perlu mempelajari big data analytics. Seperti itu. Nah, ini adalah sedikit ilustrasi yang saya ambil dari materi yang kami siapkan dulu di IBM. Jadi, ceritanya mungkin saya bisa cerita sedikit. Jadi, waktu itu kita diminta POC 2019. Kemudian dikirimlah ke Bandung tiga orang. Tiga orang ini beda-beda. Jadi, ada namanya arsitek, engineer gitu kan. Jadi, dia memang jago hadup. Tapi, hadup dari sisi infrastrukturnya gitu ya. Satu lagi ETL, orang ETL-nya, data scientist, dan saya. Jadi, kita dikasih waktu empat hari untuk bisa proof modeling dari data yang mereka punya. Data nggak boleh dikerjain di Jakarta, harus di on-spot. Jadi, yaudah kerja di kantor kan, di kantor mereka. Nah, jadi waktu itu challenge saya itu adalah saya harus mempelajari database yang mereka punya. Nah, yang notabene datanya itu pun pegawainya nggak tahu cara ngebacanya itu, relationship-nya itu gimana cara-cara-cara menerjemahkan ya, karena sebelumnya pakai vendor lain. Udah, akhirnya kita dapat. Dan situ tentunya datanya banyak sekali kan, data kereta api itu. Luar biasa besarnya. Dan akhirnya sudah selesai. Dan pada detik-detik terakhir setelah instalasi, dan itu kita mengalami kesulitan untuk nge-load data dan analitik gitu. Akhirnya dalam waktu tinggal satu hari lagi, kita coba pelajari dan Alhamdulillah akhirnya bisa menghasilkan model. Jadi, ini benar-benar challenge banget gitu. Nah, problemnya apa yang mereka hadapi di kereta api, itu adalah adanya ketidak efisienan gitu ya, dalam operasional. Kadang-kadang perginya kereta penuh gitu kan, pulangnya kosong gitu. Nah, kemudian juga apalagi sekarang COVID gitu kan ya, mungkin pengaturan jadwal ini menjadi sangat-sangat kritikal gitu. Tapi intinya adalah itu. Jadi, problem yang dihadapi mereka itu adalah bagaimana caranya mengefisienkan segala macam, baik itu dari sisi keretanya maupun dari sisi penumpangnya gitu kan, dan lain sebagainya, kosnya juga gitu kan, supaya tidak terjadi seperti ini. Misalkan perjalanannya jauh pulangnya kosong kan sayang seperti itu misalkan. Jadi, inilah kira-kira sederhananya problem awal yang mereka hadapi gitu. Nah, dari situ kemudian kita mempelajari, ini baru salah satu case yang di-challenge ke kita, bagaimana caranya melakukan demand forecasting gitu kan. Nah, demand forecasting ini tentunya kita disajukan banyak sekali data kan, data penjualan, kemudian data jadwal, data stasiun, kereta, dan itu besar sekali. Plus juga kita harus menggunakan external database gitu kan, jadi situ ada data cuaca gitu kan, bahkan mereka juga record data-data kejadian kecelakaan gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi data itu sudah tersimpan di mesin mereka gitu kan, kemudian mesinnya juga mesin IBM, kebetulan makanya dia minta ke IBM. Kemudian dari situ kita coba pelajari tuh relational database-nya, yang luar biasa complicated dan sangat besar, dan untungnya itu sudah tidak terlalu kacau lah, jadi sudah bagus gitu kan relationship-nya, design-nya, jadi kita tidak mengalami terlalu banyak kesulitan, yang kita pelajari itu adalah atribut-atributnya aja seperti itu. Kemudian kita bangun machine learning, dan akhirnya kita bangun model forecast-nya seperti apa gitu. Nah, jadi ini alasan kenapa kita, salah satu contoh lah ya, case kenapa kita sekarang harus belajar big data analytics, karena apa namanya di dunia industri, kebutuhannya sudah sangat mendesak, seperti itu. Nah, kemudian kalau seperti itu kondisinya, maka apa yang harus saya persiapkan? Nah, jadi waktu itu juga kan background saya, itu kan sebagian besar di kampus gitu. My first time lho, kerja di perusahaan itu, jadi nggak pernah saya ngelamar-ngelamar, nulis lamaran gitu, jadi Alhamdulillah di PB langsung diterima gitu, jadi pertama kali no background kerja di industri, jadi hanya riset aja. Nah, kemudian apa yang kita perlukan? Ya, Alhamdulillahnya, AI pasti sudah pernah belajar kan ya. Yang kedua, saya pernah ngajar parallel computing. Nah, mungkin di sini juga ada mahasiswa saya yang dulu, pertama kali saya belajar parallel computing itu adalah di workshop-nya di ITB. Kalau ada teman-teman di ITB, saya dulu belajar di sana, di workshop-nya. Jadi, saya belajar MPI. Itu inisiatif sendiri. Kenapa? Karena saya waktu kuliah kok belajar parallel itu cuma teori doang, gimana sih prakteknya gitu kan. Nah, kebetulan saya lihat di ITB ada, saya pergi ke ITB, dua minggu workshop, dan kemudian semester berikutnya, saya bilang ke Pak Kudang waktu itu, Pak, saya ngajar praktikum ya pakai MPI. Hah? Bisa, Yan? Ya, coba aja lah gitu kan. Akhirnya angkatannya Pak Sony itu, kalau nggak salah, saya pertama kali ngajar MPI itu padahal dari workshop dua minggu. Akhirnya, alhamdulillah berjalan. Jadi, ngajar MPI, message passing interface, dan keluar satu buku, buku handout praktikum lah waktu itu, karena saya bikin. Itu pertama kali gitu kan. Dan kemudian berjalan beberapa semester, dan akhirnya sampai masuk ke, apa namanya, programming yang lebih advance. Saya beberapa riset dengan mahasiswa, melakukan riset untuk parallel computing, untuk identifikasi daun gitu. Jadi, kita coba rancang parallel computing-nya. Ya, udah adalah bekal dua gitu kan. Nah, yang terakhir, ini adalah big data analitik. Big datanya ini, yang pengalaman ini waktu itu, sangat-sangat minim. Belas minim gitu kan. Ini gimana nih ngadepin ini. Tapi, alhamdulillah, ya kan kita di-support sama tim yang tadi, yang ngerti hadup, dan yang satu lagi ngerti ETL. Jadi, untuk data scientist-nya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau mempelajari big data analitik, kira-kira begini, apa namanya, topik-topik yang mesti dikuasai. Mungkin ada yang bertanya, aduh yang kemarin aja, Bu Yeni ngasih data science gitu kan. Ya, tinggal ditambahin HPC sama big data analitiknya gitu kan. Nah, kalau kita sudah menguasai ini, maka kita bisa melakukan modeling. Dan tentunya dari situ kita akan mendapatkan insight dari data tersebut. Jadi, itu. Nah, makanya di sini dipisah nih. Jadi, kenapa judulnya itu, enggak saya masukin HPC. Karena HPC dua hal yang terpisah, yang nanti saya akan jelaskan. Perbedaannya apa. Gitu kan. High performance computing dengan big data analitik computing. Big data computing. Nah, sebelum masuk ke arah sana, mungkin teman-teman sudah pernah belajar dulu yang paralel. Saya di sini ingin merefresh lagi. Jadi, paralel itu kan sesuatu yang dijalankan beriringan, bersamaan. Nah, yang dipararelkan itu ada bisa dua macam. Ada data yang dipararelkan, dan ada proses yang dipararelkan. Jadi, kalau kita lihat di bagian sini. Sebentar. Kalau kita di bagian sini, nah ini adalah data stream, dan yang di bagian atas itu adalah instruksi stream. Jadi, proses lah, instruction. Nah, kalau yang di sini, data stream ini ada yang single, ada multiple. Tentunya kita bekerja yang ini kan, di multiple data. Jadi, di situ si data itu dipisah. dipisah, dibagi menjadi beberapa blok, di beberapa chunk. Dari situ, kemudian dikerjakan secara paralel, dengan instruksi yang sama. Nah, ini yang kita pelajari di GPU. Yang ini. Jadi, single instruction multiple data. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang di bagian ini, yang paralel itu adalah instruksinya beberapa, gitu kan. Kemudian di feeding datanya itu sama gitu kan. Tapi instruksinya berbeda gitu. Jadi, di sini processing elemennya itu adalah berupa instruksi, tapi kalau di sini itu adalah di feeding berupa data gitu. Nah, yang terakhir itu adalah multiple instruction multiple data. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas di pertemuan hari ini. Ada di Hadoop, ada di Spark gitu kan. Multiple instruction multiple data gitu. Yang kemudian nanti banyak diimplementasikan di Hadoop seperti tadi. Nah, konsep berikutnya yang juga perlu kita pahami, kalau tadi adalah paralel computing gitu kan. Paralel processing, maaf. Nah, di sini ada dua terminologi lagi. Ada namanya paralel computing dan distributed computing. Nah, tentunya teman-teman tahu ya, kalau paralel computing di sini, kalau dari gambarnya itu dia share memory. Tapi kalau di sini dia punya local memory masing-masing gitu ya. Jadi, dari masing-masing prosesor punya memorinya masing-masing. Kemudian dia connected to each other. Dan dari situ, kita melakukan proses yang kita sebut nanti itu ada high performance computing masuk di situ. Nah, jadi kalau nanti yang akan kita pelajari ada Hadoop, ada Spark, ada mungkin Storm-nya enggak ya. Itu ada di ranah distributed computing. Jadi, prosesnya sudah punya local on memory. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Jadi, kita akan mempelajari yang bagian distributed computing. Nah, kalau kita bicara mengenai data paralelism, mungkin saya masuk dulu ke sini. HPC tadi, high performance computing dan big data computing. Itu bedanya di mana? Jadi, kalau tadi kita melihat ada namanya data stream dan ada namanya instruction stream. Jadi, yang bisa kita paralelkan itu adalah datanya dibagi-bagi atau prosesnya atau instruksinya yang dibedakan, yang diparalelkan seperti itu. Nah, saya masuk dulu ke big data computing. Jadi, kalau misalkan di dalam big data computing, sebetulnya yang kita fokus utama itu ada di data streaming. Yang tadi yang kalau Anda lihat di bagian ini, nah ini dia, dia data streaming. Dia fokus sebetulnya di pengelolaan data streaming. Gimana caranya kita mendistribusikan data ke dalam beberapa kluster. Nah, kalau Anda lihat di sini kluster atau nodes, dalam bahasanya itu, node process independent. Jadi, dia proses itu kan paralel tadi ya. Jadi, processing elementnya itu berjalan tidak saling berhubungan gitu. Independent gitu kan. Nah, dari situ kemudian kita mengatur, mensynchronize pengaturan data tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini datanya kita bagi-bagi, kemudian kita masukkan ke dalam masing-masing apa namanya, prosesor atau kluster atau node. Seperti itu. Dan independent gitu. Nah, bedanya di HPC. Kenapa di HPC itu banyak digunakan untuk apa ya. Jadi, sebetulnya ini dua fokus yang berbeda. Jadi, kalau big data computing ini kita sebutnya data center. Jadi, fokus pada data. Kalau di HPC ini adalah computations. Jadi, dia fokus pada bagaimana kita mempercepat proses komputasinya. Seperti itu. Jadi, makanya untuk analitiknya itu ada sedikit perbedaan. Nah, kalau di dalam HPC, kalau Anda lihat, ini minimisakan adalah masing-masing prosesor atau node-nya. Nah, antara satu node itu bisa connected, berhubungan satu sama lain. Mirip seperti yang distributed computing yang sebelumnya. Yang ada di gambar sebelumnya. Jadi, yang ini. Nah, karena dia harus connected, maka dia perlu communication. Ngatur komunikasi antara klusternya. Nah, makanya di situ kita pakainya MPI. Atau misalkan OpenMP atau yang lainnya. Banyak. Jadi, karena di situ enggak cuma ngatur data, tapi juga ngatur bagaimana komunikasi di antara node atau klusternya. Nah, itu. Jadi, itu seperti itu. Jadi, di sini ada independence, sorry, ada dependence antara klusternya atau antara node-nya. Itu yang terjadi di HPC. Jadi, yang satu hal lagi adalah dia untuk iteratif computing. Jadi, kalau misalkan kita ngolah matrix, misalkan ngitung SVD lah, singular value decomposition, yang matrixnya gede, misalkan mau ngitung PCA. Nah, itu di dalamnya pasti ada proses iteratifnya. Jadi, harus ada komunikasi, map reduce-nya itu harus dikomunikasikan, beda beberapa prosesor. Nah, itu biasanya yang ada di HPC. Tapi, di big data itu tidak. Jadi, tidak dependent, tapi independent. Seperti itu kira-kira. Jadi, fokusnya itu memang agak sedikit berbeda antara HPC dengan big data computing. Nah, yang berikutnya itu contohnya yang tadi misalkan inilah. Nah, tadi. Kalau misalkan kita bicara data stream perkalian, dua buah matrix, teman-teman yang pernah ambil paralel dengan saya, senyum-senyum kali ya dulu. Saya ngajarin, ada matrix yang lebih kompleks lagi gitu kan aturannya. Nah, ini misalkan kita perkalian dua buah matrix. Ini kan ada perhitungan yang sebetulnya tidak berpengaruh satu sama lain kan. Jadi, ini bisa kita split menjadi beberapa bagian. Dan kemudian kita hitung pada masing-masing bagian ini secara independent. Nah, sehingga itu yang bisa kita terapkan di model big data computing dengan pembagian data ini. Itu contohnya. Jadi, data paralelism. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi kalau mau lebih fokus lagi, saya hanya akan fokus di bagian big data computing. Itu di sini di-highlight, di sini meng-highlight no communication between function. Jadi, dia berjalan secara sendiri-sendiri seperti itu. Jadi, dikasih input, data, kemudian mengerjakan sesuatu, dan kemudian ini yang kali kalau Anda lihat di sini kan multiple instruction, multiple data. Jadi, instruksinya bisa beda-beda, datanya juga bisa banyak. Nah, tapi di situ dengan asumsi no communication between function. Kelemahan dari big data analytics lagi dibanding HPC yang tadi. Dia tidak cocok digunakan untuk yang iteratif, karena tidak bisa gitu kan. Jadi, itu yang utama perbedaannya antara HPC dengan big data computing. Nah, kalau lebih dalam lagi antara HPC dengan big data stack, itu sudah kelihatan bedanya. Jadi, kita akan fokus di bagian ini. Jadi, kalau dulu saya mempelajari MPI, OpenMP saya belum pernah belajar, MPI, message passing interface. Nah, itu adalah untuk HPC stack. Jadi, kalau di MPI ini namanya message passing. Jadi, kita bisa atur komunikasi antar node atau antar klusternya, seperti itu. Tapi kalau di big data, no communication between nodenya. Dan kemudian, nanti akan kita bahas beberapa saja di sini. Jadi, ada misalkan yang hadup data file systemnya, distribution file systemnya. Kemudian, kita juga nanti akan melihat Spark dan juga hadup. Karena saya mazab Python, saya adalah Pythonist, maka yang akan digunakan untuk demo nanti itu adalah Python. Tapi, Anda yang mazab Zava tentunya lebih jago. Karena aslinya memang jalan di Java. Tapi bisa juga di skala untuk yang functional programmingnya. Kemudian bisa juga di R. Jadi, sangat-sangat fleksibel untuk programmingnya menggunakan big data stack ini. Gitu ceritanya. Jadi, kita akan fokus pada big data stack ini. Jadi, kenapa tadi di awal saya sedikit ubah jadi big data computing? Karena memang HPC dengan big data computing ada berbedaan. Paradigma lah segitu ya. Nah, saya akan mulai mengkerucutkan karena di Hadoop dan Spark, Apache Hadoop dan Apache Spark ini sangat-sangat luas sekali. Nah, tapi di dalam pertemuan hari ini, kita akan coba membahas dua hal saja dulu. Yaitu MapReduce dengan Machine Learning Library. Yang mungkin ini menarik buat teman-teman pelajari juga. MapReduce itu tentunya konsep dasarnya itu juga yang pernah ngambil Parallel Computing atau Parallel Processing itu pernah dapat. Ada juga di MPI. Kita melakukan communication Reduce. Kemudian yang juga menarik itu adalah Machine Learning Library-nya untuk analitik. Nah, yang nanti akan kita gunakan karena Python. Jadi, yang akan digunakan adalah PySpark. Seperti itu. Kemudian nanti Hadoop itu juga dijalankan di Python. Nah, sedikit kita perlu mengetahui lah ya. Yang tadi waktu payah ruta-nya gitu kan. Hadoop itu dari mana? Ya, itu di Apache juga gitu kan. Sama Spark-nya. Nah, jadi yang membuat, yang pertama kali membuat Hadoop dengan Hadoop itu adalah dua orang ini. Jadi, dia itu awalnya tahun 2002. Awalnya dia bekerja pada Apache Nuts Project. Seperti itu. Jadi, ini kemudian dari sana kemudian banyak sekali workshop-workshop Hadoop. Dan sampai saat ini itu sudah semakin banyak gitu kan. Karena dia open source gitu digunakan baik di industri ataupun di dunia pendidikan seperti itu. Nah, bagaimana dengan Spark? Nah, kalau Spark ini itu dulunya itu dia dari disertasi. Jago banget ya dari disertasi gitu kan. Jadi, dia dari Harvard gitu. Stanford, sorry. Dari disertasinya yang kemudian berkembang terus gitu kan. Sehingga sekarang bisa kita gunakan gitu. Dari hasil risetnya seperti itu. Jadi, namanya Maite Jaharia. Gitu ya. Ya, sedikit saja lah mengenai sejarahnya. Nah, aplikasinya apaan aja yang bisa digunakan gitu kan. Dengan big data analitik gitu. Jadi, ini beberapa aja contohnya ya. Jadi, query processing tentunya. Jadi, kalau tadi dibilang ada tiga ya. Ada yang lainnya gitu kan. Jadi, Anda harus ngerti juga query gitu kan. Cara buat SQL gitu kan. Mirip lah sama dengan yang dulu waktu Anda belajar RDBMS gitu kan. Query. Tapi ada lagi dari ini nanti yang NoSQL-nya juga Anda harus belajar. Jadi, ada query processing, query log processing. Juga itu bisa dipakai. Jadi, kita melihat apa namanya, log-lognya gitu kan. Kemudian ada crawling. Jadi, crawling itu adalah ngumpulin data dari website. Yang saat ini banyak orang gunakan untuk mendapatkan informasi gitu. Misalkan untuk advertising. Untuk menjual produk. Macem-macem lah ya. Atau misalkan yang COVID. Ini juga data di-crawl dari macam-macem. Itu yang dilakukan oleh beberapa universitas. Di-crawl data dari beberapa website. Karena banyak URL-nya, maka itu harus dijalankan secara paralel. Seperti itu. Indexing tentunya. Kalau Anda pernah belajar information retrieval, image retrieval, search engine. Nah, itu kalau Anda bikin apa namanya, bukan corpus, bikin index. Nah, itu kan banyak banget kan dari dokumennya. Nah, itu bisa dipakai. Atau untuk searching-nya. Ya, untuk bikin searching-nya. Kemudian ada analitik tentunya. Text processing, sentiment analysis. Nah, itu sudah banyak dipakai. Kemudian machine learning pastinya. Recommendation system gitu. Dokumen clustering. Dan ini yang hobinya Pak Wisnu ya. Bioinformatics. Pasti itu dipakai. Dan genome analysis gitu. Jadi, banyak lah yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan teknologi big data analitik ini. Nah, sekarang masuk sedikit agak fokus gitu. Jadi, arsitekturnya kayak apa sih gitu kan. Kalau kita ingin mempelajari big data analitik gitu kan. Nah, jadi big data analitik tentunya datanya big. Jadi, kita bisa ambil dari berbagai macam sumber. Dengan berbagai macam structure gitu kan. Baik yang unstructured maupun yang semi-structured maupun yang sudah structure gitu. Jadi, dari mana-mana gitu kan. Kemudian kita akan masukkan ke dalam hadup melalui perantara aplikasi yang bisa kita gunakan. Misalkan yang scoop ini untuk mengubah dari yang bukan. Ya, dia itu SQL. SQL-like juga. Jadi, untuk mengubah yang non-hadup ke dalam hadup gitu kan. Jadi, kemudian ada ETL, extract, transform, loading. Proses ekstraksi datanya yang tadi saya cerita. Biasanya kalau di industri ada spesialis ETL. Seperti itu. Kemudian yang ini adalah capture data. Jadi, kita masukin. Nah, intinya adalah kita akan masuk ke dalam wilayah ini. Nah, di sini sebetulnya yang nanti akan banyak kita bahas. Gitu ya. Jadi, di sini ada big data dan ada data warehouse. Kita akan fokus di bagian atas. Jadi, nanti ada hadup dan kemudian ada spark. Nah, kalau kita lihat di mana posisinya. Di sini hadup, ada spark, ada yarn. Seperti itu. Dan ada HDFS. Oke. Jadi, saya berharap teman-teman familiar dengan istilah-istilah ini. Gitu ya. Jadi, HDFS itu apa? Gitu kan. Kemudian ada namanya yarn. Nah, yarn ini yet another resource negotiator. Yang tugasnya untuk mengatur cluster. Gitu kan. Cluster management. Atau node management. Kemudian ada namanya hive. Untuk data warehouse-nya. Untuk SQL-nya. Ada juga yang no SQL. Ya, HBase. Yang tadi yang storm itu untuk streaming. Bedanya dengan hadup. Itu kalau hadup itu untuk yang batch processing. Nanti kita akan jelaskan juga. Nah, yang kalau yang storm ini untuk yang stream processing. Gitu. Ya. Jadi, dia mirip seperti spark. Tapi nanti ada bedanya. Gitu. Sedikit. Nah, kemudian sol-r. Sol-r ini untuk searching. Proses searching. Mungkin teman-teman juga pernah ada Lucene. Ya, pernah belajar Lucene. Saya pernah ngajar di IR. Lucene. Kemudian sol-r. Nah, itu adalah library yang bisa kita gunakan untuk search engine-nya. Seperti itu. Jadi, kurang lebih ada di sini. Dan kalau yang ini, ya. Ini adalah data warehouse. Anda belajar data mining. Tentunya Anda memahami ini semua. Dan nantinya outputnya itu adalah tentunya ini. Nah, bicara output, nanti saya akan bahas tadi. Ada namanya batch processing dan ada namanya stream processing. Jadi, tergantung keperluannya. Apakah datanya itu mau dibaca secara real time, hasil analisisnya, atau tidak. Gitu. Jadi, kayak misalkan case yang saya tadi, yaitu untuk demand forecasting. Untuk sales demand forecasting, saya tidak perlu real time. Sehingga prosesnya yang waktu itu digunakan itu adalah batch processing. Makanya memilih hadup. Jadi, itu akan sangat. Jadi, menangan mana hadup sama Spark? Ada memang beberapa yang meng-compare dari sisi komputasi. Tapi sebetulnya itu didesain untuk dua objektif yang berbeda. Jadi, di sini nanti di bagian akhirnya itu adalah objektifnya itu untuk apa. Nah, dari situ kita harus memahami di bagian big data ini nanti mengenai data aksesnya. Data aksesnya itu apakah real time, apakah batch. Gitu ya. Nah, dua konsep ini perlu dipahami dulu. Karena ini akan sangat berpengaruh kepada pemilihan apakah kita pakai Hadoop atau kita pakai Spark. Nah, untuk mengetahui apakah batch processing atau kastrim processing, ini tergantung dari bisnis prosesnya. Yang seperti tadi saya bilang. Kalau saya mau butuh demand sama sales, let's say saya hanya butuh weekly saja. Tidak perlu daily. Nah, maka saya sudah tidak usah pakai real time. Kita pakai saja yang Hadoop. Gitu kan, pakai yang batch processing gitu. Tapi kalau misalkan, no saya butuh misalkan aplikasinya itu seperti misalkan fraud detection. Tahu ya yang kartu kredit gitu. Jadi kan itu harus real time. Tidak bisa dibuat batch process. Karena harus ketahuan saat itu juga. Jadi misalkan ada orang ada transaksi gitu kan. Kemudian diketahui bahwa itu adalah fraud. Nah, itu umumnya adalah real time. Seperti itu. Jadi membedakannya depend on bisnis prosesnya apa. Nah, jadi kalau misalkan batch processing, nah prosesnya itu adalah seperti ini gitu. Jadi kita, nah pemilihannya itu adalah Hadoop. Karena untuk batch processing. Batch processing itu tentunya adalah, kalau Anda lihat di sini perbedaannya dulu. Contohnya ini dulu deh misalkan. Nah, ini adalah HDFS, jadi file di feeding gitu kan, HDFS. Nah, kemudian misalkan ini adalah di image processing ya. Di image processing. Misalkan yang pertama saya di sini ada video edge server. Jadi di sini server yang digunakan untuk mendeteksi edge-edge dulu gitu kan. Kemudian di sini ada cany edge detection. Dilakukannya beda lagi. Kemudian di sini ada half transform. Jadi tadi fungsinya beda-beda tapi masih nyambung gitu. Nah, itu adalah batch. Sehingga pada akhirnya saya dapat high level visionnya. Itu apa, itu siapa, lagi ngapain, misalkan seperti itu. Tapi di situ ada proses yang sifatnya itu batch processing. Dividing ke satu proses, ke proses lain, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita, let's say tadi mau bicara demand forecasting atau sales forecasting, which is itu adalah analysis daily, misalkan. Nah, itu kita feeding dari D1 ke D2, D2 ke D3, D3 ke D4, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu proses yang terjadi pada batch processing. Mudah-mudahan bisa paham dari ilustrasi ini. Dan nanti yang digunakan itu adalah map reuse. Nanti makanya kenapa saya mengambil satu topik map reuse di dalam webinar pada pagi hari ini. Baik. Nah, yang berikutnya itu adalah stream processing. Jadi kalau stream processing, ini untuk yang real time. Yang tadi kalau misalkan kita perlu proses yang real time, yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Nah, jadi kita melakukan prosesnya itu secara berbarengan juga, tapi tidak berbentuk batch processing. Jadi dalam artian datanya ini dipisah menjadi beberapa blok, kemudian dijalankan baik dengan instruksi yang sama maupun tidak sama, dan no communication di situ. Jadi itu real time. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi terpisah masing-masing seperti itu ya. Nah, kalau prosesnya itu adalah real time, nah maka Anda pasnya itu menggunakan Spark. Nah, jadi itu sebenarnya yang utama, yang membedakan. Nah, nanti ada pun ada yang melakukan comparison antara Hadoop dengan Spark, bilang bahwa Spark lebih cepat, gitu kan, daripada Hadoop. Bukan berarti kita harus milih Spark, gitu. Tapi tergantung bisnis prosesnya apa, gitu ya. Jadi memang didesain untuk dua objektif yang berbeda, seperti itu. Tidak, sebenarnya tidak comparable juga, gitu. Karena memang beda ininya. Tapi ada orang yang melakukan itu, gitu. Nah, jadi kalau secara arsitekturnya itu seperti ini, gitu ya. Jadi secara infrastrukturnya ada batch, ada stream, processing. Sini pakai Hadoop, pakai Spark. Nah, kalau di dalam Hadoop, itu secara prosesnya, yang tadi yang saya bilang D1, D2, D2 ke D3, dan seterusnya, itu ada proses iterasi. Jadi kita itu berinteraksinya dengan disknya, gitu. Dengan storage-nya. Beda dengan yang Spark. Kalau Spark itu kita dengan memorinya, gitu. Nah, makanya kalau Hadoop ini high cost. Kenapa? Karena kita perlu banyak storage, gitu. Jadi karena kita bacanya itu langsung ke storage-nya, ke disk-nya, gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai Spark, itu kita mengaksesnya itu ke memorinya. Makanya dia bisa lebih cepat prosesnya itu, sebetulnya. Jadi kalau ada yang meng-compare, ya pasti lebih cepat Spark. Karena memang dari proses baca-nya aja udah beda, gitu. Jadi yang satu itu harus baca ke disk-nya. Makanya agak lama di situ kan. Yang satu lagi, dia melalui memorinya. Nah, ini. Jadi di sini in memory computation, gitu, yang dilakukan di dalam Spark, gitu, ya. Jadi beda. Nah, tapi saya nggak apa-apa. Saya cantumkan nanti di akhir perbedaannya. Baik. Nah, kalau misalkan kita melihat dari, apa tadi, Hadoop. Kita tadi menggunakan konsep MapReduce. Ya, jadi di dalam Hadoop ada MapReduce. Nah, MapReduce itu apa? Jadi MapReduce itu adalah data sharing juga. Seperti itu, ya. Mohon maaf, ini 5 menit lagi, ya. Siap. Jadi di sini, tadi kita kebahasanya ke disk, kemudian dari situ kita melakukan proses query, dan kemudian ada hasilnya. Jadi di sini, of course, dia sangat slow sekali. Karena harus ada communication, serialization, etc. Tapi kalau data sharing di Spark, kita langsung ke memory processing, gitu, ya. Jadi itu yang membedakan. Dan ini adalah, apa namanya, high level dari Hadoop. Jadi ada dua HDFS dengan yang MapReduce yang harus Anda ketahui, gitu, kan. Kalau, apa namanya, di bagian HDFS-nya, nah ini dia itu sebetulnya dia ngatur dengan cluster-nya seperti itu. Jadi kalau dibuat sederhananya gini, deh. Jadi di sini ada HDFS, tadi ya, Hadoop, distributed file system-nya, jadi yang ngatur file system-nya, masuk di atasnya itu ada Yarn, jadi yet another resource negotiator yang ngatur cluster node. Kemudian yang MapReduce, yang ini nanti, yang Hadoop-nya, gitu, kan. Nah, kalau Anda lihat di sini, memang platformnya HDFS semua, gitu, ya. Nah, kalau Spark itu, dia ada yang non-HDFS-nya, gitu. Kalau mau dilihat lebih detail lagi bedanya, itu ada di bagian di sini, yang tadi. Kenapa Spark itu lebih cepat? Karena dia punya memory. Jadi ada di case memory-nya di sini. Sementara di MapReduce harus langsung ke disk-nya atau storage-nya. Mungkin agak saya minta 10 menit ya, Pak Heru, sebentar. Nambah 5 menit. Karena ini harus clear juga penjelasannya. Ini contoh MapReduce, ya. Jadi MapReduce itu seperti apa, gitu, kan. Jadi MapReduce itu adalah kita data distribution, atau data paralelism. Jadi kita punya input, kemudian di-split menjadi beberapa. Jadi misalkan ini dibagi, kita data decomposition, lah ya. Ini dibagi, misalkan ke dalam node 1, node 2, node 3. Kemudian dari situ kita lakukan mapping untuk ngitung, let's say misalkan ini ngitung word count, ngitung kata. Kita hitung di masing-masing cluster ini seperti apa. Kemudian dari situ kita reduce, kita collect lagi untuk mendapatkan berapa jumlahnya. Jadi di sini di shuffling itu dikumpulin. Kemudian dari situ kita reduce untuk mendapatkan berapa jumlah katanya. Seperti itu kira-kira konsep dari MapReduce. Jadi kita split datanya, kemudian kita collect lagi itu yang dimaksud, kita map and then reduce. Reduce itu meng-collect dari masing-masing cluster tadi. Ini juga sama. Nah enaknya di Spark, itu beda dengan MPI, itu kita sudah tidak ribet lagi sama ini. Kalau di MPI kita mesti agak ribet ngitung load communication, load balancing. Nah itu puyeng deh. Tapi kalau di sini sudah enaknya karena sudah ada namanya yarn, yang tadi itu. Dia sudah ngaturin deh semuanya, jadi sudah terpisah. Jadi sudah enak banget. Nah ini kalau ini contoh case yang lain, misalkan Anda punya data time series. Teman-teman yang punya data time series, misalkan panjang banget, besar banget, Anda bisa bagi-bagi. Jadi kita map datanya itu ke dalam beberapa node. Kemudian kita sort or shuffle, kita gabungin lagi, baru kemudian kita reduce based on computationnya, apa yang diinginkan, dan seterusnya. Gitu kira-kira penjelasannya. Dan kalau Spark, kalau Spark yang penting, yang perlu Anda pelajari itu tentunya SQL, process real time streaming, GraphX, dan juga MLIT. Tapi yang saya akan sampaikan di sini adalah yang machine library-nya, sorry, machine learning-nya saja. Kemudian, oh ini cuma sekedar arsitekturnya saja sih ya. Jadi kalau yang di Spark ini, yang tadi yang saya bilang itu ada namanya resilient distributed data set. Nah kita bagi menjadi beberapa chunk, chunk itu block gitu. Kemudian dari situ, kita lakukan mapping, dan kita lakukan reducing, di collect, dan seterusnya. Oke, ini hanya comparison saja untuk Hadoop. Tentunya yang tadi saya bilang, sebetulnya itu tidak comparable. Nah yang berikutnya adalah demo, tapi saya tidak akan detail karena waktu yang terbatas, sehingga saya berencana, baru berencana, tinggal rencana ya, akan membantu membuat beberapa tutorial pendek mengenai bagaimana nginstall Hadoop, bagaimana nginstall Spark, kemudian nanti yang akan saya jelaskan juga adalah Japlin. Saya belajarnya dulu pakai Japlin. Baik, saya masuk ke sedikit saja, Pak Heru, untuk menunjukkan cara-cara pakainya. Jadi gini, sekarang ini sudah sangat dimudahkan ya, teknologinya. Anda bisa, tidak perlu nginstall di lokal. Anda bisa kerja di Google Collapse. Jadi Anda bisa masuk ke Google Collapse, Anda bisa install Spark dan juga Hadoopnya dengan mudah. Jadi mudah sekali untuk melakukan instalasinya. Jadi ada banyak juga tutorialnya lah saya pikir. Jadi Anda bisa pakai Google Collapse untuk belajar Hadoop dan untuk Spark juga. Nah nanti yang saya nanti akan bikin tutorial-tutorial singkatnya itu adalah misalkan untuk nginstall apa namanya, nginstall Hadoopnya gimana, cara pakai MapReduce gimana, kemudian untuk Spark juga sama. Nah itu yang pertama. Jadi kita pakai Google Collapse. Ini contohnya nanti saya sajikan di dalam video tutorial. kemudian yang alternatif kedua yang juga simpel sih menurut saya gitu di lokal. Nah kalau Anda mau di lokal Anda bisa pakai namanya Zeppelin. Nah ini saya pakai dua, ada di lokal sama ada di Google Collapse. Aduh ini gimana sih ngilangin yang ini tuh. Kelihatan ya kontrol ininya ya. Bawa deh. jadi ini Zeppelin ini saya running di lokal. Nah Zeppelin ini enak banget. Jadi kalau Anda pernah pakai Jupiter, teman-teman yang pernah pakai Jupiter itu adaptasinya enggak perlu lama-lama deh. Udah enak banget. Mostly komennya sama. Baik itu shortcutnya dan seterusnya. Kemudian apalagi kalau mau pakai MLip itu udah tinggal sedikit aja konsep sparknya dipahamin seperti misalkan bikin klusternya gitu, bikin sessionnya dan seterusnya. Kemudian nah tapi untuk nginstall Zeppelin dengan mudah dianjurkan menggunakan docker. Jadi teman-teman yang baru tahu mungkin atau sudah tahu Anda install dulu docker karena agak sedikit rigid nginstall Zeppelin di Windows. Jadi lebih mudahnya Anda pakai docker aja kecuali kalau Anda pakai Mac atau pakai Linux ya itu aman memang lebih lancar. Tapi kalau pakai Windows pertama Anda install dulu dockernya kemudian dari situ nanti Anda tinggal nginstall Zeppelinnya Zeppelinnya dijalanin via docker gitu. Jadi nanti ini dijalankannya di local house gitu ya. Nah di sini saya mau kasih contoh yang langsung aja ke nanti kalau ada pertanyaan silakan tapi karena waktu terbatas saya langsung menunjukin yang machine learningnya. Jadi untuk yang machine learning library ini seperti saya bilang tadi itu mostly sama komennya hanya ada beberapa aja yang beda. Jadi contohnya misalkan pada pembentukan user defined functionnya kemudian juga pada pembentukan data frame-nya. Jadi kalau kalau di mana namanya di python kan kita kalau bikin table itu data frame ada data frame juga di dalam Spark gitu ya. Cuman memang harus diatur pembagian session-nya nanti. Kemudian nanti ada juga pengaturan terkait dengan resource cluster-nya harus kita atur juga sedikit gitu ya. Tapi ini mudah sekali. Jadi ini nanti misalkan kita melakukan generate data seperti itu kemudian nanti kita melakukan modeling misalkan linear regression mirip sama seperti yang pernah kita lakukan. Nah di sini datanya banyak. Nah kemudian nanti kita lakukan proses modeling gitu. Tapi sekali lagi nanti ada beberapa penyesuaian terhadap session yang tadi pengaturan session-nya dan juga berhadap pengukuran fungsi-fungsi yang lainnya lah. Jadi ini hanya menunjukkan aja. Jadi mudah sekali nanti next time kalau ada waktu lagi mungkin lebih detail saya bisa share juga terkait dengan bagaimana melakukan programming untuk di Spark ini. Karena berbeda. Tapi enggak banyak. Tenang aja. Kalau Anda sudah lancar dengan Jupiter itu rasa-rasanya tidak sulit untuk melakukan itu. Mungkin itu saja. Nanti mungkin saya akan tunjukkan sambil tanya-jawab terkait dengan demonya. Terima kasih Pak Eru. Baik. Terima kasih Bu Yeni atas presentasinya yang sangat menarik. Dan tentunya ini bagi para peneliti khususnya ini sangat menantang. Apa lagi yang berkecimpung dengan data-data yang begitu banyak dan begitu kompleks. Tadi dari pengaparan Bu Yeni ada beberapa yang mungkin perlu kita diskusikan. Kemudian ada banyak sekali terminologi-terminologi yang mungkin bagi kita ada sebagian yang baru, ada juga sebagian yang sudah familiar. Bagaimana membedakan kapan kita menggunakan HPC, kapan kita menggunakan tools-tools di data analitik, kemudian kapan kita juga menggunakan Hadoop, kapan kita menggunakan Spark. Tentunya yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita memvisualisasikan dan mempresentasikan data yang sudah kita olah ya Bu Yeni ya. Terus yang tidak kalah penting juga tanda kutip ini mengatang-atai data hasil analisis begitu ya. Jangan sampai kita cuma caplok-caplok-caplok datanya tapi tidak ada hasil yang bisa kita utarakan kepada masyarakat. Baik, ini sudah ada tiga pertanyaan lewat chat Bu Yeni. Dua dari alumni kita sebenarnya ya dari Mkom 2013 dan Mkom 2017. Nanti bagi rekan-rekan yang mau bertanya silahkan bisa di chat atau bisa langsung apa namanya menuliskannya di forum chat. Yang pertama yang ingin ditanyakan ini dari saudara Safrul ini kebetulan kalau tidak salah juga mahasiswa bimbingan saya juga dulu Bu Yeni alumni 2013 beliau menyampaikan selama Bu Yeni melakukan riset bersama dengan IBM apakah sudah ada pembagian tools-tos mana yang menggunakan big data dan mana yang menggunakan HPC Bu Yeni. Mungkin itu dulu pertanyaan pertama. Jadi apakah IBM itu sudah punya tools-tos baik untuk big data maupun HPC dan teknologi apa saja yang digunakan. Mohon di-mute Bu, masih di-mute. oke. Baik. Jadi saya bisa cerita lucu di sini. Jadi memang IBM tentunya punya produk yang sudah siap pakai bukan open source tentunya. Jadi untuk termasuk untuk yang big data analytics ini. Jadi dia sudah ada produknya. di Indonesia itu kan masih ada keterbatasan dari sisi dana untuk membeli produk-produk IBM yang license pastinya. Nah pengalaman saya kebanyakan dari beberapa klien yang minta untuk data analytics itu mereka memproposinya adalah open source. pertama mereka juga ingin ada namanya transfer knowledge karena mereka juga kita juga sebagai konsultan juga harus ngajarin mereka jadi tidak mau mereka jadi produk terus ditinggal terus mereka tidak tahu itu satu jadi benar-benar harus bisa seperti itu kemudian costnya tentunya lebih murah karena open source jadi mereka memilah-milah jadi kebanyakan produk IBM itu hanya untuk cloud kalau yang saya lihat tapi kalau yang produk-produk analitiknya itu kebanyakan menggunakan yang open source juga ada pun beberapa ada pun beberapa industri yang 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 tidak kita ajarkan modelingnya itu kalau mereka tidak punya resourcenya jadi kita bikin bikin apa namanya front endnya gitu ya yang yang lebih mudah tapi itu pun kadang built in gitu ya jadi kita bikin bikin sendiri gitu kemudian nanti kita package software tapi back endnya itu ya open source jadi kalau mau ditanya ya pengalaman saya mungkin karena hanya waktu tiga tahun itu di sana gitu jadi ya saya hanya bekerja di hadup dan di spark aja mungkin itu untuk yang di data analitiknya baik terima kasih Bu Yeni dan mudah-mudahan ini sedikit menjawab ya dari pertanyaan Pak Safrul dan mohon maaf ini tidak ada diskusi dua arah jadinya atau klarifikasi karena terlalu banyak pertanyaan ini Bu Yeni tetapi waktu kita sangat mepet sekali jadi mungkin bisa kita adakan lagi nanti di webinar-webinar seri berikutnya pertanyaan kedua ini dari Bapak Muhammad Firzatullah ini juga alumni Ilkom beliau sekarang mengajar di Universitas Nasional saya bacakan pertanyaannya selamat pagi Bu Yeni izin pertanyaan terkait dengan operasi pada Apache Spark itu terdapat dua jenis operasi yaitu operasi transaction dan operasi action dari referensi yang saya baca bahwasannya operasi action memerlukan waktu komputasi yang lebih tinggi dibandingkan operasi transformation apabila kita melakukan penelitian terkait dengan penggunaan Apache Spark untuk case tertentu dan meninjau berdasarkan time processing data tersebut dan hasil dari pemrosesan tersebut dapat terselesaikan menggunakan operasi transformation namun untuk menampilkan hasilnya kita memerlukan operasi action apakah waktu yang ditinjau terkait dengan time processing hanya pada operasi transformation saja atau juga keduanya digabungkan ya oke nah kalau untuk menjawab dua hal ini itu tadi Pak ini akan tergantung pada proses jenis proses paralelnya apakah kita yang batch processing atau yang stream processing jadi kalau misalkan biasanya yang batch processing itu kita tidak harus terlalu concern dengan proses transformasinya gitu loh itu back end soalnya dia ada jalan aja gitu yang perlu kita yang perlu cepat itu adalah visualisasinya mungkin masuk ke dalam operasi actionnya itu kalau yang kita bekerja di batch processing tapi kalau yang di real time karena real time itu ya tadi kan mulai dari data reading kemudian ada transformation sampai dengan data loading sorry visualizationnya nah itu sudah satu paket tuh Pak karena real time nah mestinya itu harus dilihat dilihat dua-duanya gitu orang akan concern pada proses transformation dan juga pada proses actionnya betul tapi kalau untuk yang batch rasa-rasa saya sih karena itu yang penting kita ngatur schedulernya aja yang benar gitu kan jadi kapan informasi itu akan disajikan saya pikir nggak ada isu dengan dengan computation time pada operasi transformasi datanya tapi hanya pada actionnya mungkin itu jawaban saya baik terima kasih depend on kind of parallel processingnya tadi baik terima kasih ini atas jawabannya demikian Pak Firzatullah nanti kalau ada yang ingin disampaikan lagi silahkan di chat kembali berikut saya coba bacakan pertanyaan berikutnya yang ketiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini dari Pak Safnul Rahim IPB saya ingin bertanya tadi pas Ibu menerangkan data sharing in MapReduce saya sedikit bertanya saja apa perbedaan iterasi sama query itu saja Bu yang di bagian MapReduce MapReduce tadi katanya ada menyampaikan perbedaan iterasi dengan query atau mungkin nanti bisa disampaikan Bu Yeni lagi lebih jelas ya kalau dari terminologi katanya itu kan udah jelas beda ya iterasi dengan apa tadi query query kalau query itu ya query itu ya query Pak jadi misalkan kita request data gitu kan kita punya data set kemudian kita mau pakai apa namanya yang hive untuk yang SQLite kita pakai query SQL gitu kan kemudian kita dapetin datanya seperti apa itu query namanya kalau misalkan iterasi yang dimaksud di sini itu tadi Pak jadi karena prosesnya bisa mana tadi ilustrasi yang sederhana nah ini jadi iterasi satu ngapain masuk ke iterasi kedua masuk ke iterasi ketiga apa gitu jadi ini kalau ini kalau ini adalah contoh ilustrasi yang yang batch processing gitu yang eh kok sini sih yang batch processing yang untuk tadi apa namanya untuk yang pengolahan citra misalkan tadi yang saya sampaikan ya jadi ada-ada proses yang berbeda yang dilakukan pada setiap tahapnya jadi kalau misalkan yang tadi ilustrasi day satu day dua untuk sales forecasting ya kita bisa collect dari daily or weekly seperti itu kemudian di feeding hari pertama ke hari kedua dari hari ketiga ke hari keempat itu iterasinya seperti itu mau sampai berapa hari kita mau melakukan iterasi itu nanti balik lagi dan seterusnya itu sih jelas beda ya baik terima kasih atas penjelasannya demikian Pak Sabnul Rahim jelasan dari Bu ini terkait dengan apa sih perbedaan iterasi dengan query kalau iterasi itu lebih kepada tahapan-tahapan langkah-langkah saja ya Bu tapi kalau query itu adalah cara kita mencari sesuatu ya itu mungkin yang misalkan Bapak mau mencari nama mahasiswa yang nilainya A misalkan itu adalah melakukan query tetapi prosesnya itu bisa saja terjadi melalui iterasi atau processing atau yang lain mungkin sedikit tambahan dari kami baik yang berikutnya dari BMKG ini Bu Yeni dari Jihan Aulia Sasyomarda selamat siang Bu Yeni mohon izin saya masih mau belajar big data mau menanyakan minimal spesifikasi HPC yang digunakan untuk pengolahan big data untuk produksi itu apa demikian Bu ini mungkin kaitannya dengan tupok si beliau yang ada di BMKG kali Bu ya nanti mungkin perlu disampaikan terima kasih Bu Yeni silakan ya mohon maaf kalau untuk spesifikasi hardware saya bukan orangnya bukan orang yang tepat untuk bisa menjelaskan karena saya bukan orang networking gitu jadi mungkin Pak Heru lebih pas itu untuk menjelaskan kriteria HPC seperti apa kalau saya fokusnya di data analitiknya Pak data analitiknya modelingnya seperti itu jadi saya tidak bisa menjawab spesifikasi apa kalau untuk yang real production ya di productionnya tapi kalau misalkan mau belajar itu pakai Core I5 Core I3 juga udah oke sih Anda bisa pakai itu mungkin I5 kali ya lebih lebih kenceng udah aman dengan memori 4GB kali 4-8GB lah 8GB lah lebih enak kalau yang buat belajar tapi kalau untuk production saya nggak berani jawab tergantung kondisi mungkin ya Pak Heru betul tergantung kasusnya juga dan kebetulan mungkin di BMKG sudah ada ya mesinnya tinggal kita manfaatkan tapi memang benar seperti yang disampaikan oleh Bu Yeni bahwa kalau ingin belajar bisa pakai laptop dengan spek seperti itu atau yang tadi disampaikan Bu Yeni tadi kan sudah banyak kan tulisnya ada di cloud ya Bu ya jadi bisa kita langsung di sana saja tapi tentunya perlu yang namanya interkoneksi jaringan ya kalau nggak ada internet nah itu kita nggak bisa akses baik terima kasih demikian yang bisa disampaikan oleh Bu Yeni ini pertanyaan berikutnya ini cukup banyak ini dari undiknas ini Bu beli ngakan ini Rizna Wijaya oh ini masih selesai ini yang dulu dapat korban pakai MPI Pak Habar ngakan biar seru ngomong aja Pak oh gitu silahkan Pak silahkan kalau mau langsung ditanyakan kalian memberi kabar gitu ya sekarang posisi gimana gitu ya silahkan selamat siang Pak Heru Bu Yeni semoga semua dengan sehat mungkin sharenya bisa di stop dulu kali biar wajah beli ngakannya kelihatan ini silahkan tadi saya mencoba untuk background tapi kurang berhasil di zoom saya jarang karena kabarnya Pak Heru Bu Yeni semoga dalam keadaan saya semua saya termasuk juga yang waktu HPC disiapin ruang server juga oleh Pak Heru jadi waktu 2011 2012 terima kasih banyak Pak Heru jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya Bu Yeni saya tertarik sekali waktu Bu Yeni menyampaikan bahwa di Real Project pun itu dibagi menjadi Infrastructure Designer dan ITL ITL Expert ada di sana juga yang sebenarnya ingin saya tanyakan adalah kolaborasi mungkin ya dalam arti untuk Infrastructure Designer dengan Ibu dalam menentukan model dan menentukan termasuk juga di pertanyaan kedua saya kalau kita bermain dengan Real Project dan Real Time tentu kita harus memiliki mesin yang kuat apakah di proyek kemarin itu Ibu menggunakan Cloud Platform sebagai contoh mungkin GCP yang bisa digunakan lalu apakah punya pengalaman Bu untuk memilih servis-servis yang digunakan di dalam Cloud Platform itu sendiri dalam mendukung si Hadoop dan Spark ini karena kita tahu kalau kita di Cloud Platform itu kan terkait dengan budget dan lain sebagainya jadi saya ingin tahu banget terkait bagaimana kondisi pada saat set up semua sebelum untuk menjalankan model dari forecasting tadi lalu yang terakhir mungkin RDD dan Spark saya punya pengalaman untuk set up RDD di Spark itu mungkin proyek-proyek kecil tapi apakah kita bisa mengkombinasikan dengan map reduce di Hadoop karena kalau kita sekali menggunakan RDD mungkin bentuk data frame-nya itu sudah dalam bentuk format RDD apakah bisa kita bermain kapan kita menggunakan map reduce kapan kita menggunakan RDD seperti itu saja terima kasih Bu oke oke terima kasih ya jadi kalau pengalaman saya waktu di KAI apa kereta api itu jadi kita dikirim memang tiga orang yang ke sana tapi sebelum ke tempat klien kita ada meeting dulu untuk mempelajari infrastruktur di kereta api seperti apa nah kebetulan mereka memang pakai mesinnya IBM waktu itu sehingga dari bagian engineer infrastrukturnya itu mempropos apa namanya pakai hadup dulu nah kebetulan juga waktu itu dari apa namanya objektif bisnis prosesnya itu adalah sales forecasting seperti yang tadi saya bilang kita tidak perlu melakukan proses yang real time maka saya sepakat menggunakan hadup jadi kita udah ada diskusi dulu di 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 nah kemudian ke ke lapang itu pembagian tugasnya tentunya saya bagian terakhir jadi jadi nunggu nunggu dulu apa set up set up hadupnya gitu kan sambil deg-degan gitu kayak apa gitu kan kemudian itu dan saya last day dua hari itu betul-betul apa namanya ini sekali karena ya tadi itu proses proses yang kita hadapi itu ternyata datanya besar benar-benar besar gitu jadi kita pakai hadup alasannya karena memang tadi objektif bisnisnya seperti itu kemudian yang kedua prosesnya jadi kita bagian yang hadup engineer itu mereka ngebagi-bagi deh udah di di servernya gitu kan dia yang ngebagi-bagi klusternya nih ibu ini ada node ini node ini node ini node ini gitu kan nah yang di allocate untuk untuk analisis ada di node ini gitu jadi dia udah briefing ke saya kayak gitu yang ini di allocate untuk ETL dan seterusnya lah jadi kita ada di situ nah kemudian kita waktu itu sempat mau pakai cloudnya IBM gitu tapi waktu itu karena kita apa namanya diminta untuk melakukan prototipe modeling sehingga pada akhirnya kita mengurangi jumlah datanya dan itu bisa kita running di server mereka sehingga waktu itu tidak jadi menggunakan cloud tapi waktu itu planningnya itu mau jalan di cloud alasannya saya pikir sih karena dari kliennya sendiri tidak mau naruh data di cloud itu alasan yang paling jelas sehingga tapi dengan bahasa diplomatisnya adalah oke datanya itu disesuaikan saja dengan kemampuan server kami sehingga prosesnya dilakukan di server kami itu alasannya tapi saya sih menduga ke sana dia tidak mau naruh data di cloudnya IBM gitu sih mas kira-kira pengalamannya sih nah yang tadi yang terkait dengan yang RDD sama yang apa tadi Maprejuice itu memang bisa digabung mas jadi tapi memang agak sedikit jarang sih tapi bisa saya pernah baca secara teoritis itu bisa gitu asalkan bisnis prosesnya tadi jelas gitu jadi intinya sih sebetulnya tadi saya fokuskan itu yang mana yang proses yang harus real time dan yang mana yang harus harus batch itu aja sih mas konsepnya dan biasanya itu kan tidak campur aduk ya mas ya jadi jadi biasanya oke yang ini kita lakukan batch processing dulu jadi once data ini siap atau ready kita lakukan real time nah jadikan kita bisa modelnya itu digandeng gitu loh mas jadi enggak jadi mudah ngaturnya itu sih biasanya kejadiannya jadi yang makanya yang perlu kita pahami itu adalah kapan kita menggunakan hadup dan kapan kita menggunakan spark gitu dua-duanya bisa dipakai untuk modeling tapi kalau kita udah terjun di industri itu harus jadi concern milih yang mana gitu jadi walau jangan milih karena karena spark ini cepat maka kita pakai spark yang belum tentu karena kan disitu juga ada data gede jadi memory juga kan ngaruh ya kalau data gede jadi harus pintar-pintar memilah kapan kita pakai batch kapan kita pakai real time mungkin itu mas jawaban saya ya terima kasih Bu sama-sama masih di mute Pak Heru baik terima kasih Bu Yeni atas pengaparannya yang cukup gamlang mudah-mudahan ini bisa sedikit memperjelas ya diinggalkan ini masih banyak sekali nih pertanyaannya Bu Yeni sampai masih ada enam lagi tetapi karena waktu kita terbatas nanti mungkin bisa di chat di link YouTube ya Bu Yadiah nanti kita ada link juga di YouTube nanti mungkin bisa dilihat dan beberapa catatan yang ada di sini juga akan kami tulis kembali saja nanti di link chatnya sorry di link chatnya YouTube ya nah pertanyaan berikutnya ini itu adalah mohon penjelasan sedikit detail tentang pekerjaan di KAI hubungan antara forecasting dan scheduling Bu jadi ada perubahan scheduling kan biasanya di dalam kereta api nah ini kaitannya dengan itu seperti apa karena pengalaman katanya di pelayaran kami mere-engineer bisnis prosesnya sehingga ketahuan banyak tiket yang gantung di calo atau di agen penjualan ini komparasi antara kereta dengan kapal Bu ya penjadualan di sana ya mirip-mirip sih Pak kalau udah masuk ke transportation kan ya jadi case-nya hampir sama saya pikir ya di KAI sama yang di kereta gitu jadi memang sangat kompleks sekali Pak jadi case-nya itu untuk forecasting itu jadi termasuk juga scheduling gitu ya jadi scheduling sendiri itu kan perlu kita optimasi gitu tapi waktu itu kita ada ada pembatasan Pak jadi optimasi ini sama seperti gini Pak yang tadi itu kan problem yang ditemukan di KAI itu tadi perginya penuh pulangnya kosong gitu artinya apa scheduling-nya itu yang gak pas termasuk gitu kan nah jadi itunya dulu harus dibenahi untuk ngatur schedule ngatur schedule dengan ngatur apa namanya passenger gitu kan berapa kapasitinya juga gitu nah baru dari situ kalau itu sudah dianggap make sense dalam arti sudah optimal gitu nah baru kemudian digunakan untuk melakukan forecasting gitu jadi kalau hubungannya itu tentunya kalau kita melakukan forecasting itu banyak parameter kan yang berpengaruh salah satu yang paling utama itu tadi scheduling itu juga gitu ya jadi ya kalau hubungannya pertama schedule-nya itu dibuat optimize dulu kemudian baru baru kita lakukan forecasting kalau di mungkin saya tambahkan Pak kalau di analytic itu ada leveling Pak di data analytic itu ada namanya descriptive dan kemudian ada namanya predictive baru yang prescriptive nah sebenarnya yang kita bangun itu sudah pada level prescriptive apa bedanya bedanya adalah disitu sudah bisnis ya kalau bisa dibilang itu adalah recommendation system jadi kita hubungannya dengan 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 ujung-ujungnya gitu jadi kalau misalkan kita jalankan schedule seperti ini maka kita bisa forecast berapa penghasilan atau revenue yang bisa kita peroleh ujung-ujungnya tapi kita saya bukan bagian orang yang ngebahas ke sana ada lagi yang bagian dari bisnis projectnya tapi diarahkannya ke sana gitu nah jadi hubungannya itu kalau tadi dibilang scheduling itu ya deskriptifnya Pak jadi kita mengatur di deskriptifnya dulu supaya optimal nah baru dari situ kita melakukan predictivenya yaitu untuk forecasting demand atau sales seperti itu mungkin itu Pak dari saya baik terima kasih mohon maaf ini nanti mungkin nanti bisa mengklarifikasi apa yang disampaikan Bu Yeni sekaligus karena waktunya dan ini sekaligus sekalian saja Bu menjawab pertanyaan berikutnya dari Pak Setiawan di Universitas Teknokrat Indonesia kaitannya dengan teknik clustering dan klasifikasi Bu apakah itu diperlukan untuk menambahkan teknik forecasting di KI tadi yang disampaikan Bu Yeni untuk information deliverynya yang dihasilkan ya clustering dan classification jadi waktu itu yang kita tidak terapkan untuk melakukan forecasting itu jadi yang kita heavy load heavy tasknya itu itu adalah proses transformationnya jadi di ITL itu ngedata ngequery data jadi sebuah informasi yang siap dimodelkan itu yang heavy heavy task jadi itu yang pertama kemudian yang kalau dari sisi modelingnya sendiri kita cuma bekerja pada data time series jadi kalau waktu itu yang saya lakukan itu di time series itu adalah yang concern utamanya bukan di clustering bukan di classification tapi adalah pada bagaimana kita memformulasikan data secara time seriesnya misalkan pakai moving average itu yang lagnya berapa yang pas gitu kan kemudian jadi banyak di moving average waktu itu saya lakukan karena ada beberapa macam teknik data di moving average kemudian habis dari situ udah sih itu aja jadi kita melakukan jadi intinya adalah time series modeling untuk prediction waktu itu kita tidak pakai clustering sama klasifikasi baik terima kasih jadi demikian Pak Setiawan Sah benar-benar menjawab jadi fokusnya memang lebih kepada bagaimana menata data-data kita ya Bu berdasarkan urutan waktu dibandingkan fokus ke clustering atau klasifikasi untuk kasus forecasting tadi mungkin ini saya coba habiskan saja ya Bu mungkin kita molor sekitar 10 menit nggak apa-apa ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian karena tanggung dan kita juga belum masuk sholat suhur jam segitu jadi kita coba saya pilah dulu pertanyaan yang singkat saja jawabannya ini yang terakhir apakah meta-analisis identik atau analog dengan big data analitik Bu meta-analitik itu meta-analisis silahkan meta-analisis itu apa kalau di dalam dokumen itu kan kait macam-macam ya jadi itu ada sering kita pakai di dalam data mining ya kalau meta-analisis itu kan jadi gimana caranya kita kalau di dalam dokumen itu contohnya adalah misalkan kita bagaimana mengatasi masalah semantik gitu ada di meta-analitik kalau nggak salah seperti itu jadi jadi dia fokusnya di apa namanya di bagian data mining terus di pertanyaannya apa yang satunya lagi maaf Pak Heru apa nambahnya sebentar saya meta-analitik meta-analitik ya atau analog dengan big data atau analog nah ini yang saya kurang paham mungkin bisa saja saudara apa meta-analitik itu ya sistematik review itu bukan maksudnya bagaimana meta-analisis Pak Frendi silahkan Pak Frendi ijin Pak soalnya ini saya Frendi dari dari teknologi pangan 43 ya saya pernah baca di jurnal Nature itu dia bahas kebetulan saya corel-corel kemampuan saya di meta-analisis itu menyebutkan kalau kalau apa big data analitik atau artificial intelligence itu data banyak itu dia udah otomatis ya udah ada algoritmanya langsung keluar lah hasilnya gitu nah cuma kalau meta-analisis itu di jurnal itu ya itu si penulis itu berpandangan dia itu apa namanya sama-sama mengekstrak data dari scientific database yang banyak dengan kata kunci tertentu terus nanti dia diekstrak diekstrak terus dianalisis secara statistika juga sih secara statistika sehingga dia berpendapat kalau itu apa ya istilahnya sebenarnya mirip sama big data analitik cuma bedanya dia prosesnya itu kayak sedikit terada manual gitu ya ada campur tangan manusia disitu maksudnya diekstrak dulu datanya terus baru dianalisis sedangkan kalau yang big data analitik itu dia udah fully algoritma gitu jadinya kita tinggal terima jadi aja dari ratusan data yang ada itu kita langsung terima recommended-nya ini ini gitu nah makanya saya itu masih ragu apakah benar sih itu identik atau analog dengan meta-analisis karena terus terang saya juga bukan orang IT atau bukan orang komputer gitu terima kasih oke paham saya baik makasih mas freddy paham sudah jadi gini mas memang ada gak sedikit banyak gak sedikit orang di luar komputer sains yang merasa skeptis dengan kemampuan machine learning skeptis dalam artian apa yang saya pernah sampaikan itu apakah kita tinggal terima jadi aja gitu kan terus analisisnya gimana nah itu memang jadi kalau kalau saya balikan ke apa yang tadi ditanyakan oleh mas freddy jadi kan gini mas big data analitik itu kalau tadi mas perhatikan di dalam slide saya itu dari sisi arsitekturnya itu kan diawali pertama dari data sources itu mas ya dari data sources nah data sources itu macam-macam mas datanya gak cuma data yang misalkan data apa tabular seperti tadi ada jadwal kereta api penumpang tapi juga dokumen bisa kalau misalkan web crawler itu kan dokumen web-web atau misalkan kalau mas punya banyak dokumen yang harus dibaca itu text mining masuk gitu kan jadi banyak punya kumpulan dokumen nah itu si data sources itu itu kemudian nanti akan dibaca akan ditransformasi dulu ke dalam bentuk yang lebih terstruktur bisa yang tadi yang saya bilang ada scoop ada ETL ada CDC nah itu adalah teknik untuk kita mentransformasi dari yang non-hadup ke hadup nah itu nah setelah kita bisa menstrukturkan data kalau dokumen itu mas itu kita text mining jadi nanti kita bikin namanya itu korpus gitu dari korpus kita bikin index maaf jadi kita punya indeks indeks kata-kata tersebut dan nanti akhirnya dari situ jadi data yang apa yang terstruktur dalam bentuk matrix kemudian baru diolah nah masuk kemudian nanti ada big data analitik gitu jadi kalau kita bicara frameworknya big data analitik itu dari data sources sampai visualization mas jadi sudah include semuanya gak cuma di akhir gitu kemudian machine learning itu bekerja pada data yang macam-macam ada data yang data yang structure atau yang semi-structure bisa kalau yang kasusnya text mining itu kita bisa bekerja pada yang semi-structure even unstructure nah itu memang ada algoritmenya sendiri misalkan classification atau clustering untuk kita atau misalkan pakai ontologi untuk kita bisa mendapatkan semantik dari data-data dokumen itu gitu mungkin yang dimaksud analog itu tadi manual nah jadi manualnya itu tetap bisa dilakukan oleh machine learning gitu mas di dalam proses ekstraksinya dan nanti di dalam modelingnya juga ada lagi menggunakan apa namanya machine learning gitu mudah-mudahan bisa menjawab dan dan sebetulnya machine learning itu explainable bisa dijelaskan tapi memang tergantung kemampuan orangnya itu sampai dimana sehingga dia mampu menjelaskan secara konseptual atau secara teknis saja gitu jadi gitu mungkin mas jadi kalau disama apakah metadata atau analog data analitik ya bisa digunakan di dalam big data gitu gitu kali Pak Eru baik terima kasih Bu Yeni mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan dan dijelaskan pertanyaan Pak Trendy ini ada dua lagi pertanyaan yang terakhir mungkin tidak saya sampaikan karena waktunya mungkin kita sampai maksimum jam 11.45 dan di akhir mudah-mudahan kita bisa sempat foto session ya Bapak dan Ibu sekalian sebagai kenang-kenangan lah buat kita baik yang berikutnya adalah dari BPPT ini Pak Andri Saputra dan kebetulan ini Mas saya juga ini dulu alumni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin Ibu kami saat ini sedang dalam perekayasan teknologi nasional Oceanographic Data Center kebetulan saya ditugaskan di bagian data analitik dari pengalaman Bu Yeni langkah strategis apa yang bisa saya lakukan oke ini ini memang apa namanya digital transformation itu gak hanya bicara modeling kalau kita bicara modeling di digital transformation itu gagal kebanyakan banyak orang yang gak siap dengan dengan itu gitu jadi kalau misalkan saya boleh share gitu kalau kita mau tadi membangun 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 apa namanya baik itu data analitik atau data center gitu ya nah mungkin kalau menurut pendapat saya juga banyak sih beberapa reference yang menyatakan bahwa yang perlu kita ubah atau kita design itu adalah bisnis prosesnya dulu jadi mengubah culture mengubah behavior dari si actor-nya dari si orang-orangnya itu dalam bentuk culture itu yang paling penting gitu jadi bisnis prosesnya dulu kita buat baru kemudian masuk teknologinya jadi jangan langsung masuk ke dalam teknologinya karena nanti bisa fail gak sedikit juga proyek-proyek yang berjalan proyek-proyek digital transformasi yang berjalan itu pada akhirnya fail karena hanya fokus pada teknologinya padahal kalau kita bicara ada tiga proses kan Pak yang pertama ada people-nya ada prosesnya ada teknologinya gitu nah si teknologi AI ini teknologinya people-nya gak jalan juga gak bisa prosesnya gak jalan tambah parah jadi ketiga proses ini mana duluan gitu ya nah jadi yang pertama itu adalah yang biasanya kalau 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 yang kita lakukan itu adalah culture-nya dulu kita create jadi bisnis prosesnya itu mau seperti apa kemudian baru kita benahi people-nya kemudian dari situ baru kita create teknologinya atau ke teknologi dulu baru ke people-nya sama aja tapi intinya ada tiga itu yang mesti berjalan gak bisa cuma kita fokus pada bagian teknologi belajar analitik aja seperti itu mungkin Pak Eru baik terima kasih Bu Yeni satu lagi ini saat saat kami sedang ini dari Pak Aristoteles saat kami sedang penelitian RISPRO LPDP tentang text timing untuk mengukur kemiripan kata dan kalimat tapi ada kendala tentang semantik Bu pertanyaannya adalah text mining kemiripan dapat dilakukan menggunakan hadop atau spark kalau itu adalah indexing Pak jadi kalau menurut saya itu adalah proses yang bisa kita lakukan secara batch processing gitu jadi itu hadop gitu tapi tergantung gitu nanti kalau kita sudah jadi jadi kalau kita ada kan kalau di dalam text mining itu ada ada tahapannya ya kalau jadi tahapan yang pertama itu adalah misalkan kita ada di pre-processing pre-processing itu ya misalkan ngilangin apa namanya misalkan melakukan stemming gitu kan kemudian ngilangin akhiran dan imbuan segala pre-process kemudian dari situ kita bisa mendapatkan index dari index baru kita melakukan modeling kan gitu ya nah tergantung dari tadi sekali lagi bisnis prosesnya mau ngapain dulu kalau misalkan kita mau melihat semantik kata contoh misalkan kayak Google apa namanya Google Translate Google Translate jadi kalau misalkan kita Google Translate itu kan kita masukin input kalimat gitu kan kemudian di translate dalam bahasa Inggris gitu kan nah proses itu harus real time kan ya pakai modelingnya yang udah ada kemudian keluar hasilnya saat itu juga gitu itu real time pasti dia pakai model Spark gitu kan tapi kalau misalkan kita mau konstruksi membangun indexnya nah itu kita gak bisa aja pakai hadup gitu ya bisa pakai hadup gitu tapi kalau misalkan Anda dalam proyek yang kecil Anda mau pakai Spark ya bisa aja gitu jadi jadi saya selalu memang menekankan pemilihan hadup sama Spark ini tergantung dari bisnis objektifnya gitu di bagian apa gitu jangan hanya fokus pada bagian oke Spark lebih cepat Spark aja kita pilih itu sebetulnya bukan cara kita untuk memutuskan hadup atau Spark bukan tapi lebih kepada bisnis prosesnya apa baik terima kasih Bu Yeni atas jawabannya mudah-mudahan ini bisa menjawab ya Pak Aristoteles jadi itu masalah indexing jadi sebenarnya dengan non real time proses gak ada masalah ya Bu Yeni kecuali memang mau diproses langsung begitu ya hasilnya pertanyaan terakhir nih satu lagi ada permintaan kira-kira rekomendasi Bu Yeni itu apakah paper atau buku apa yang terkait dengan setting-setting HPC cloud dan sebagainya itu yang pertama yang kedua untuk mempercepat algoritme pipeline yang tidak bisa diparalelkan prosesnya kira-kira apa Oh kalau misalkan sebetulnya challenge yang yang paling besar di dalam mempelajari big data analitik ini itu ada pada data algoritm data algoritm ini maksudnya adalah algoritme data bagaimana kita melakukan dekomposisi data itu itu challenge-nya jadi yang menarik menurut saya itu ada pada bagian itu jadi kayak misalkan data decomposition merekonstruksi data itu tapi kalau misalkan untuk instalasi segala macam saya pikir itu resource-nya sudah banyak jadi tapi kalau nangkanya nanti saya mudah-mudahan saya ada waktu saya untuk kalau untuk belajar tadi nginstallnya mudah lah mudah jadi yang nginstall zeppelin atau apa itu tidak terlalu sulit kemudian untuk yang setting apa namanya kayak misalkan mau pakai berapa sleeve kemudian masternya di-assign kemana nah itu juga ada contohnya jadi yang paling penting kalau saya rekomendasi buku itu coba deh anda cari buku ini cuman ini aja saya lupa jadi ada buku namanya data algorithm data algorithm using hadup sama spark memang pengantarnya java bukan python tapi bisa kita pelajari algoritme-algoritme untuk data algoritmnya jadi untuk partition-nya untuk decomposition-nya gimana dan disitu juga ada penggunaan machine learning contohnya misalkan market market analysis itu market basket analysis itu bisa dipakai untuk recommendation system kayak apa ngebagi datanya kayak apa kayak gitu itu 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 rekomendasi saya sih kalau untuk buku terakhir apalagi tadi satu lagi pak terakhir untuk mempercepat proses algoritme atau pipeline yang tidak bisa diparalelkan bu pipeline ya proses yang batch mungkin tidak bisa diparalelkan kira-kira apa yang ibu rekomendasikan untuk mempercepat running time-nya sebetulnya kan tadi challenge-nya challenge-nya di big data computing itu adalah di data partition kalau kita bicara ke computation time itu kita bicara HPC jadi kalau misalkan pilihannya ke sana kalau yang pipeline mungkin ke HPC jadi disitu kita ngatur komunikasinya gimana load balancing nya itu gimana nah itu ke HPC jadi pendekatan software-nya yang tadi yang saya bilang open MP MPI pakai C pakai Java gitu tapi kalau misalkan yang tadi yang yang saya sampaikan itu memang fokusnya pada data sharing gitu gitu sih mungkin mudah-mudahan menjawab baik terima kasih ibu karena waktu kita terbatas sebenarnya banyak sekali yang ingin masih ditanyakan oleh para peserta ini mudah-mudahan sedikit bisa membantu dan mencerahkan kita semua ya Bapak dan Ibu sebelum kita akhiri dan nanti mudah-mudahan kita sempat photo session ya sebagai kenangan-kenangan kita mengikuti acara ini saya coba memberikan sedikit kesimpulan sebelum kita photo session jadi apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini adalah kita berbicara masalah HPC dan big data analitik dua-duanya adalah tools untuk memproses nah ini kita tinggal bandingkan saja keperluan kita untuk apa tadi disampaikan oleh narasumber bahwa HPC mohon maaf kalau nanti salah mohon dikoreksi bu jadi HPC itu lebih fokus pada komputasinya kemudian sifat datanya juga dependen karena saling sharing ada komunikasi dan sebagainya sementara big data itu lebih fokus kepada ukuran data pembagian data yang sedikit sekali berbicara masalah komunikasi dan lebih independen dan sifatnya adalah datanya terdistribusi dan prosesnya juga terdistribusi kemudian kapan kita menggunakan hadop kapan kita menggunakan spark itu tergantung dari proses bisnis Bapak Ibu sekalian apakah butuh bad processing atau ada atau yang lain yang tidak butuh proses real time mungkin bisa menggunakan hadop tapi disini ada time lag kemudian kalau kita butuh memang proses yang real time mungkin bisa menggunakan spark sekali lagi tergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu nah kalau kita kesulitan di dalam menginstall atau menerapkan itu di Windows maka ada pilihan tadi yang disampaikan oleh Bu Yeni kita bisa pakai native apakah native itu Mac atau Linux atau kita bisa pakai virtual apakah dengan model virtualisasi atau bisa menggunakan docker yang contender yang teknologi baru yang kita bisa gunakan sekarang kemudian tentunya yang tidak kalah penting juga kita harus berimbang antara teori dengan praktik jangan kita hanya bisa praktik saja ketika sudah dapat hasil analisisnya hasil visualisasinya kita tidak bisa menjelaskan makna dari hasil itu sendiri maka kita juga harus memahami ini kemudian yang terakhir tadi yang tidak kalah penting juga sebelum kita memproses kemudian menggunakan teknologi maka kita harus juga punya kemampuan untuk mentransformasi data dari data-data yang sifatnya analog itu kemudian kita digitalkan jangan kita mungkin memulainya dari teknologi atau dari prosesnya nanti ketika itu sudah jadi datanya tidak bisa kita lakukan maka ini jadi mubazir mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari workshop kali ini mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan pagi ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan sekali lagi semangat kita sebenarnya kalau Bapak dan Ibu di institusinya punya peralatan-peralatan HPC atau teknologi teknologi untuk pemrosesan paralel dan sebagainya ayo mari kita gabung kita bikin kluster kita bikin macam-macam supaya makin kuat ini karena kalau kita adakan sendiri tentunya mahal mahal sekali dan mungkin pengalaman di IPB sendiri kita mengajukan sejak tahun 2013 sampai sekarang kita masih terus berjuang untuk mengadakan itu mudah-mudahan dengan adanya webinar-webinar ini kita satu sama lain bisa saling mendukung nanti bisa kita gabung-gabung dan sebagainya dan itu menjadi kekuatan yang sangat kuat sangat besar baik dari infrastruktur maupun dari people-nya sehingga apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat terima kasih mungkin terakhir kita photo session mohon Bapak dan Ibu mengaktifkan kamera ini kalau tidak salah ada 6 layar sekarang tadinya ada 8 layar ada 8 layar tadinya mungkin ada keperluan lain baik saya mulai dari layar yang pertanya 1 2 3 smile Bapak Ibu ya layar pertama sudah layar kedua 1 2 ya layar ketiga 1 2 baik layar keempat layar keempat 2 3 layar kelima 1 2 ini senyum-senyum senyum semua kayak ini karena foto aja yang keluar baik 1 2 3 yang terakhir 1 2 3 baik baik dengan pengambilan foto tadi berakhir juga acara kita webinar kali ini jangan lupa Bapak dan Ibu kita setiap bulan mengadakan webinar tentang HPC insya Allah bulan depan itu ada 2 pemateri dan waktunya lebih lama begitu ya mungkin bisa sampai 3 jaman kurang lebih Pak Wisnu yang mengeran sini semua mudah-mudahan sampai dengan Desember nanti kita masih punya acara yang sama topiknya tentang HPC dan tahun-tahun yang akan datang mudah-mudahan bisa kita setenggarakan dan bisa langsung kita terapkan baik dari IPB maupun dari teman-teman semua di sini yang hadir mohon juga disampaikan disampaikan kepada teman-temannya bahwa kami masih punya webinar HPC series sampai dengan akhir Desember ini kita sudah punya agenda dan topik-topiknya Mangga nanti kita update jadwalnya terima kasih sekali lagi kepada para peserta dan saya kembalikan ke Pak Wisnu yang punya acara terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh langsung aja Pak tutup oh langsung ya mungkin sebelum menutup terakhir mungkin dari saya sebagai penutup mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan jadi nanti terkait materi saya akan share nggak tahu nanti saya serahkan ke Pak Wisnu mungkin kemudian kalau di channel Youtube boleh Bu di channel Youtube boleh jadi nanti juga untuk yang cara instalasi yang tadi yang mudah-mudah dan modeling yang sederhana mungkin saya bisa bantu buat juga mudah-mudahan tidak terlalu lama silakan nanti diakses aja di Youtube dan kalau misalkan memang nanti ada yang memerlukan katakanlah training atau apa mungkin bisa kontak Pak Wisnu apakah kita nanti bisa adakan lagi Pak Wisnu untuk pelatihan pelatihan seperti itu silakan saja baik terima kasih mohon maaf jika saya ada kesalahan Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang baik terima kasih Bu Yeni dengan demikian kita dicapkan Alhamdulillah dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat semua selalu bahagia dan semangat semoga semua kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa demikian acara webinar kali ini saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa bulan depan Insya Allah Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih terima kasih Bu Rindu ini Bu Assalamualaikum Wr. Wb